Terkuak akhiris Bella tak pulang berhari-hari ke rumah benarkah siap tinggalkan Amar Zoni Isu keretakan rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni Demikian membahana usai tertangkapnya sang suami atas kasus penyalahgunaan narkotika Juni Sabu beberapa waktu lalu Kabar akan adanya percuraian antara Iris Bella dan Amar Zoni juga makin samter terdengar dan dibicarakan oleh banyak pihak Kini Amar Zoni memang tengah menjalani masa rehabilitasi usai tertangkap untuk kedua kalinya atas kasus narkotika Dan Iris Bella juga diketahui sempat menjenguknya beberapa waktu lalu Dari berbagai kabar dan isu atas keretakan rumah tangga keduanya Berikut beberapa fakta mencengangkan tentang kabar yang beredar soal isu rumah tangga mereka Seperti dirangkum ayojakarta.com Fakta-fakta isu rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni Yang pertama curhat siap kuat jolani hidup tanpa sebut nama Amar Zoni Yang kedua usai Amar pindah ke Lido, Iris Bella sama sekali belum menjenguk Hampir 4 hari belum pas ke kemendahan Amar, Iris rupanya sama sekali belum terlihat menjenguk Yang ketiga, Iris tak kunjung pulang pas ke penangkapan Amar Zoni Yang kedua usai Amar Zoni Kondisi Amar Zoni gak mau mandi di penjara Namun suami Iris Bella sampai diperminyak malas kramas Kondisi Amar Zoni gak mau mandi di penjara terutama dari keterangan timkuasa hukumnya Selain gak mau mandi, suami Iris Bella itu juga malas kramas sampai rebutnya berminyak setelah tertangkap pakai narkoba Bahkan Amar Zoni sampai dibawakan sampu oleh pengacaranya agar suami Iris Bella itu mau bersih diri Sedangkan Amar Zoni yang ditangkap itu diamankan di Polres Jakarta Selatan Sedang diamankan di Polres Jakarta Selatan itulah Amar Zoni gak mau mandi selama 2 hari Hal tersebut disampaikan pengacara Amar Zoni Elsa Sharif yang mendampinginya pada hari kedua saat lainnya ditangkap Elsa Sharif yang mendampingi Amar Zoni berusaha memberikan semangat hidup untuk suami Iris Bella Saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres katanya ditemui di kantornya kawasan Latuhar hari Nekeng Jaker Pemusat Elsa Sharif juga menerong Amar Zoni untuk mandi karena sudah 2 hari tak membersihkan diri Saya desaknya untuk mandi, dia sudah 2 hari gak mandi Ujar Elsa Sharif lansir kredit data ini Pada saat itu saya bilang, lo harus mandi, itu pun saya dorong-dorong untuk mandi Lanjutnya, Elsa Sharif mengatakan saat itu Amar Zoni tak mau mandi dengan alasan tak ada pakaian untuk digunakan Terus saya bilang, mana bajunya siapin, memang kan dia badannya besar ya, bajunya susah Jadi harus dari bajunya, jadinya dibawakan bajunya untuk dia Terang Elsa Sharif Elsa Sharif beranggapan Amar Zoni yang enggan mandi itu merupakan dampak dari penggunaan narkoba Jadi untuk mandi saja dia sudah malas kan, itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah membuat dia jadi malas Tutup Elsa Sharif Sedangkan tim kuasa hukumnya yang lain, yaitu Chico dan Fikri terpaksa membawakan peralatan mandi untuk Amar Zoni Ini kita bawain sabun, terus ini buat cuci muka, alat cukur, kita juga beliin sampo Kata Fikri saat ditemui di Polres, Jakarta Selatan Menurut Fikri, Amar Zoni sekarang sudah mulai mau mandi, alhamdulillah sekarang mau mandi, katanya Chico pun menerangkan Amar Zoni masih belum terlalu bersih ketika mandi Mandinya itu belum mau pakai sampo gitu, katanya Kambutnya masih berminyak gitu, tutup Fikri Sedangkan Iris Bella sebagai istri Amar Zoni pada saat itu lalu sudah datang mencuruk suaminya Ikuti dari Youtube was-was, Iris Bella datang menggunakan baju hitam dan hijab coklat muda Baru muncul ke publik suara, Iris Bella sudah tampak berdekar hebat Dalam keterangannya wanita yang akrabis, apa ida gini menyerahkan sepenuhnya proses hukum suami kepada pihak yang berwenang Keputusan Iris Bella tersebut tentunya sudah dibicarakan terlebih dahulu Dengan seluruh keluarganya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!